Yo, oke halo semua, dan kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk Undown coy Dan kali ini kita udah level 42, dan kemarin niatnya kita bakal bikin atau kita bakal gacha untuk armornya Atau bagian baju-bajunya ini Karena ya, seperti yang kalian tau, saya udah level 42, tapi kalian bisa liat Armor kita masih level 10-an, jadi ya masih jelek banget coy Jadi makanya saya pengen-pengen crafting untuk armornya Tapi yang tadinya saya pengen crafting baju Saya liat di bagian trade kayak seberapa mahal sih bajunya sebenernya kayak gitu ya Armor-armornya kayak gitu, yang level 40-an Dan ternyata gak semahal itu coy Kalian bisa liat itu cuma sekitar 4.000-5.000 Ya segitulah, dan saya juga mikir kayak 5.000 dapet goldnya seberapa susah kayak gitu ya Dan setelah saya coba-coba ternyata gak sesusah itu coy Asli, dan ya gold kita terakhir itu cuma sekitar 5.000-an Karena kemarin kita waktu ngegacha weapon, kita jual weapon kita nih, yang HK416 coy Seharga 5.000-an, 5.000 gold Jadi ya itu doang yang saya punya kayak gitu, 5.000 gold itu doang Dan juga, itu juga udah habis karena saya beliin sih Store gold dan ini nih, equipment crafting crate Yang kayaknya nih weekly limitnya kayaknya kalau gak salah 10 ya, 10 biji Dan harganya 500, jadi 5.000 kayak gitu Jadi udah habis dibuat beli equipment crafting ini Cuma setelah saya cari-cari dan coba buat farming gold Dan ternyata gak sesusah itu Ini dapetin sekitar 16.000 gold ini sekitar mungkin saya farming 1-2 jam lah kayak gitu mentok-mentok ya Paling banyak kayaknya 2 jam coy Saya farming sama ngejual-jualnya ya Itu paling lama 2 jam dan itu saya dapet 16.000 Jadi ya, cepet banget Daripada saya crafting Kalau saya farming aja 16.000 saya udah dapet 1 set nih, hampir 1 set lah gitu ya Saya udah dapet kepala Clothesnya juga sekitar 5.000 Jadi ya, saya dapet 3 ini coy, 3 piece Saya udah dapet kepala, baju, dan celana Jadi ya, saya gak perlu crafting kayak gitu ya Dengan cara dapetin gold yang gak terlalu susah menurut saya untuk awal-awal ini Jadi apa aja yang saya jual untuk dapetin gold yaitu ini coy Kalau kalian lihat di treasure-nya Itu pairiri yang ini Nih, normal material yang ini nih Pairi Flexi Ini murah sih, 19 sih Kemarin saya jual itu sekitar 25 Paling murah 22 coy Ini ada yang ngejual 19 100 biji Jadi ya, ini murah banget sih Dan kalian bisa dapetin Flexi ini dengan gampang coy Itu ada tempatnya yang bisa ngaslin banyak banget Flexi ini Karena tempatnya kumpul-kumpul Dan setiap satu pohon atau ya, satu pohon gitu Itu dapetin sekitar 2 Flexi Dan kadang bisa dapet sampai 5, satu pohon Jadi ya, satu pohon udah bisa ngaslin 100 gold Kayak gitu, jadi cepet banget sih saya farming-nya Jadi kalian bisa cari itu di Central Plains Di bagian sini Central Plains Dan disini nih Kita coba langsung kesana aja Oke, sekarang kita udah di Central Plains nih Kita udah di Central Plains dan tujuan kita adalah disini coy Di sekitar ini Ini banyak banget untuk Flexi-nya itu Sebenernya sih dia ada di dua tempat Disini dan disini Cuman kalau tuh disini Dia banyak ininya Dia banyak bunga-bunga putihnya Dan Flexi bunganya warna putih Jadi itu bakal nyaru banget coy Atau sama daerahnya Atau sama train-nya gitu ya Itu nyaru banget Jadi kita coba langsung kesana aja Oke, ini udah hampir sampai Dan kalian bisa lihat tuh Di map Kalian bisa lihat di map-nya nih ya Dia udah di bagian sini aja Di map ini Udah ada 5 biji Jadi ya Kayak gitu Kita lanjut lagi nih Kesana Dan juga karena disini Bunga-bunganya warna umum Jadi gampang banget buat ngeliatnya tuh Disana ada Flexi lagi tuh Jadi kayak gitu Untuk disini gampang banget nyarinya juga Karena pertama banyak Dan kedua Disini tempatnya Apa nanya Kayak Train-nya Atau daerahnya itu warna-warna umum kayak gini Jadi Bener-bener gampang buat nyari Flexi-nya tuh Kalian bisa lihat di atas tuh Di map-nya Dia banyak banget kan Tuh Flexi semua Dan selain Flexi Disini juga gampang buat cari Apa nanya Meat Atau buat nge-hunt Nge-hunt kayak Apa namanya Binatang-binatang gitu coy Dan kalau kalian ke atas terus nih Sama aja sebenernya Sama-sama banyak Di bagian sini dan sini Cuman di bagian sini nih ntar Dia bakal banyak banget Ntar Cuman di bagian atas ini Kalian bisa lihat disini aja nih Udah ada beberapa kayak Bunga-bunga putihnya gini coy Jadi ntar kalau kalian makin kesana Ini bakal makin banyak Bunga-bunga putihnya Dan Tuh Dia bakal nyaru Kalau disini Cuman sama aja Masih lumayan banyak juga tuh Flexi nya di bagian sini Cuman kalau kalian cari yang Paling banyak sih Di bagian sana Di bagian sini nih ya Kalau di map-nya nih Disini bakal banyak banget Flexi Bukan cuma flexi Dia banyak banget Untuk monster juga Bukan monster sih Kayak hewan-hewan Yang bisa kalian hunt Kayak gitu Buat Makanan ya Karena Waktu kalian nge-gather Itu bakal Ngabisin banyak banget Makanan coy Kayak gitu Ngebuat kalian cepet banget Hungernya habis Kayak gitu ya Jadi kayak gitu Dan juga Kalau kalian gak mau farming Flexi sih Ini cara yang paling cepet Sebenernya sih Nih Ini flexi Kita coba gather Coba berapa flexi tuh Dua flexi Oke Kita jalan lagi nih Kesini Ada lagi nih Jadi ngumpul-ngumpul banget Tempat flexi nya Untuk di bagian sini Berapa Lima Lima Dua Oke Dua lagi Berapa Jadi dua kaki tuh Udah setara dengan Berapa ya Empat puluh gold Dua kali ngambil kayak gini Udah dua puluh gold Eh dua Udah empat puluh gold Ini dapet dua Kayaknya 60 gold Kayak gitu Disini nih Ada lagi nih Jadi carinya dari jauh itu Gampang banget Karena Apa namanya Kayak Train nya Atau Daerahnya Dipenuhi sama Bunga-bunga ungu Yang mana tuh Warnanya beda banget Sama si flexi nya Jadi dari jauh Udah keliatan Jadi selain Kayak saya jual Material-material Mantah kayak gitu Kalian juga bisa langsung Jual material-material Jadi coy Dan yang paling mahal Itu ini Untuk sekarang Material jadi Kalau ini Kalau kalian males ya Kalau kalian males Buat gathering nya Dan sebenernya Gathering nya cepat banget Kayak gitu Gampang banget Dan cepat banget Dan ngumpul-ngumpul semua Jadi Gathering nya cepat banget sebenernya Buat ngumpul-ngumpulin nya Buat ngumpulin-ngumpulin Atau farming gold nya Ini mungkin Saya bakal coba ntar Kayak seberapa cepat Atau seberapa banyak Gold yang saya hasilin coy Habis ini Jadi selain kayak normal material Yang kayak gini-kayak gini Flexit-flexit ini Itu ada juga Yang mahal coy Yaitu Kalian bisa bikin ini juga Unfinished goods Kalian mencet aja Dan yang paling mahal Itu yang bagian ini Leather Normal leather Ini udah drop banget Harganya Ke 220 Kita lihat Yang jual 220 Ada berapa Yang jual normal leather 13 biji Harganya 220 Ini udah murah banget Sebenernya Karena kemarin Saya jual normal leather nih Kalian bisa lihat 244 sama bahkan 275 Itu mahal banget Menurut saya 275 coy Harganya Buat jual si Normal leather ini Dan bahan untuk Jual normal leather ini Itu murah banget Jadi kalau kalian mau nih ya Dan kalian males buat nyari Kalian bisa jual normal leather itu coy Cuman ya Kelemahannya sih Kalau kalian jualnya terlalu banyak Ya harganya bakal drop Kayak barusan tuh Udah turun ke 220 Kayak gitu ya Sedangkan kalau material mentah Itu bakal susah dropnya Ya drop bentar Bentar naik lagi Kayak gitu ya Kalau material mentah Karena dibutuhin dimana-mana Kalau material yang udah setengah jadi Kayak gini Dibutuhin dimana-mana Tapi Udah makin sedikit Kayak gitu Dibutuhin dimana-mananya Kayak gitu coy Jadi nih Costnya ya Saya bakal dihitung nih Kalau yang bagian atas nih Gak usah dihitung sih Sebenernya sih Kalau saya gitu Karena Ini kalau kalian beli mahal Dan Ini Meat Dia kalau kalian beli mahal Dan kalau dicari Gampang banget Kalau kalian mau cari meat Itu gampang banget Ini kayak Serasa ini loh Serasa kayu kayak gitu nih Sampai 3000an Jadi ini Gak usah dihitung Untuk yang paling-paling atas ini Kalau untuk modalnya Karena gampang banget Dicarinya Jadi untuk normal leather Pertama Butuh Periflexit Dia butuh Empat biji Periflexit Kita hitung dengan harga Yang sekarang coy Periflexit dia 19 Kita hitung harga 20 aja lah Biar Lebih mahal Kayak gitu ya Soalnya harga biasanya 20an coy Kalau dapat di 19 Ya untung Kayak gitu Tapi harga biasanya 20an Kita hitung 20 Berarti 20 20 kali 4 Karena butuhinnya 4 Dia butuh 80 80 gold disini Dan untuk small heightnya Dia butuh 5 biji Dan small height Harganya 11 doang Kali 5 55 Jadi 80 55 Udah Pertama Reflexit Dia harganya berapa 10 doang 10 gold Tambah 10 gold Oke Jadi berapa tuh 80 55 Itu udah 135 135 135 Tambah 10 145 145 Tambah animal Sinu Animal Sinu Yaitu Animal Sinu 3 biji 30 berarti Jadi sekitar 175 Jadi modalnya 175 Untuk bikin normal leather Itu kalau kalian beli semua nih Dia bakal butuh Modalnya sekitar 175 Pajaknya Kalau kalian jual Di trading post Itu gak sampai 10% Udah naik lagi nih Normal leather Udah narga normalnya 247 Itu Kalau dipotong Pajaknya tuh Gak sampai 10% Tapi kita hitung 10% Jadi sekitar 25 Kita potong 25 nih Jadi dipotong Sekitar 25 Itu sekitar 220 Nah gitu lah ya Setelah dipotong Pajak 220 Dikurangin Biaya bikinnya Sekitar 175 Jadi Masih sisa sekitar Hampir 50-an coy Iya Dia hampir 50 Ke satu Normal leather ini Cuman ya Dikit banget Kalau kalian bandingin Sama si Reflexit tadi Itu jadi Kecil banget Hitungannya ya Cuman kalau kalian Gak mau farming Kalian malas kayak gitu Kalian bisa bikin Normal leather ini Karena bahannya Kalian bisa beli Dan langsung crafting aja Dan udah Dapetnya 50 Setiap satu Biji normal leathernya Kayak gitu Itu gampangnya sih Cuman ya Dapetnya dikit banget 50 setiap satu Normal leather Dan kalau kalian Maksa bikinnya banyak Harganya bakal turun Kayak gitu Beda dengan si Flexit Harganya turun Tapi bakal naik Dengan cepet lagi Nih Turun lagi ke 19 Karena ada yang ngejual lagi Tapi ntar bakal naik lagi Saya yakin Kayak gitu Untuk si flexit Jadi kayak gitu Kalau saya biasanya sih Kalau bahan-bahannya lengkap ya Saya biasanya langsung bikin Si normal leathernya Dan bahan-bahan si normal leather Cuman gak gampang Kalian cuma bunuh Kayak animalnya Atau binatang-binatang Kalian udah dapetin Small head Sama animal stew langsung Dan kalian nge-gather flexit Kalian bakal dapet flexit Sama si Flex fiber ini Jadi kalian datang Ke central planes yang barusan Kalian bisa langsung bikin Normal leather ini Kalau kalian sambil Ngebunuhin hewan-hewannya Kayak gitu Jadi kalian bisa jual dengan harga yang lebih mahal lagi Daripada kalian langsung jual flexitnya Kayak gitu ya Asal harga si normal leathernya Masih di atas 240 ini Udah naik lagi 274 Untuk normal leather Asli Cepat banget untuk normal leather naiknya loh Tuh Yang ngejual di harga 274 Ada 400 biji Stoknya Kayak gitu coy Jadi mahal banget untuk normal leather Kenapa mahal? Karena Kalau nggak salah sih Normal leather ini Kayaknya dibutuhin untuk bikin weapon nih Dia butuh weapon Dia dibutuhin coy Kalau kalian mau bikin weapon Dan kayaknya Kalau bikin ini Ada juga nggak? Ini juga nih Dia juga dibutuhin Kalau mau bikin Kayak baju-baju juga Dibutuhin untuk craft weapon Dan dibutuhin untuk craft armornya Kayak gitu Jadi kayak gitu aja Kalau kalian mau cari gold Dengan cepat sih Menurut saya sih Kalau saya biasanya kayak gini coy Kalau saya mau cari gold Dan gampang banget Dalam satu jam kalian udah dapetin sekitar 6 ribuan lah Kayak gitu Ini kalian bisa langsung lanjut cari lagi Sambil kalian taruh-taruhin flexitnya ke sale Kayak gitu Ke trading postnya Jadi kalian sambil nyari Sambil taruh si flexitnya ini Kayak gitu Karena kalau di jam-jam kayak Apa namanya ya? Di jam-jam mahalnya Atau di jam-jam kayak sibuknya gitu Banyak yang online Ini flexit bakal cepat banget lakunya Ini sekarang nih masih turun nih Sampai ke-17 sekarang Tapi nanti bakal naik lagi Saya yakin ke-21 lagi Kayak gitu Karena cepat banget abis Tapi cepat banget turun juga Kayak gitu Karena banyak banget yang cari Kayak gitu coy Jadi kayaknya segitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa like, comment, subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Itu cara buat dapetin gold Dan mungkin ntar nih Karena banyak yang cari juga ya Ini bakal drop Jadi kita harus pindah Ke item lain kayaknya Untuk cari gold Kayak gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya